Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai pengertian konsep ekonomi kelembagaan menurut Feblen Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 8 Yang pertama ada Kurnia Intan dengan nomor NIM 018 Yang kedua ada Sandi Ahmad Danif dengan nomor NIM 030 Dan yang ketiga ada Titania Mahardika Putri dengan nomor NIM 078 Di sini kami akan mempresentasikan 6 indikator pembahasan Yang pertama ada konsep ekonomi kelembagaan secara umum Lalu yang kedua awal tercetusnya ekonomi kelembagaan Yang ketiga biografi Feblen Yang keempat ada ekonomi kelembagaan lama Yang kelima ada ekonomi kelembagaan baru Dan yang terakhir tinjauan kasus mengenai ekonomi kelembagaan Di sini kami akan membahas tentang konsep ekonomi kelembagaan menurut Feblen Yang akan kami bahas pertama adalah mengenai konsep ekonomi kelembagaan secara umum Kelembagaan itu sendiri adalah suatu hubungan manusia Yang dibentuk melalui struktur kelompok dalam masyarakat Yang dibentuk untuk mengatur suatu organisasi dengan tujuan yang sama Dan dibatasi oleh norma-norma serta kode etik Demi mensukseskan awal dari terbentuknya kelembagaan tersebut Jadi dapat disimpulkan bahwa Ekonomi kelembagaan adalah satu cabang ekonomi Yang membicarakan bagaimana peran satu lembaga Baik formal dan informal Yang terdapat di dalam masyarakat Dengan sistem nilai, norma sosial budaya, perundang-undangan yang berlaku Dan ditetapkan untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi Dalam rangka untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan Jadi bagaimana sih awal tercetusnya ekonomi kelembagaan? Jadi pada awalnya, teori ekonomi klasik mengemukakan bahwa Ilmu ekonomi dijalankan dengan paradigma berfikir Untuk mencapai optimalitas kegiatan Individu sebagai human homo economicus Diasumsikan sebagai pihak yang ingin mencapai optimalitas Baik individu sebagai konsumen maupun individu sebagai produsen Teori ekonomi dikembangkan berdasarkan pemahaman Bahwa pasar adalah satu lembaga yang menghubungkan Kedua individu tersebut Konsep klasik fokus pada pembicaraan individu, pasar, dan harga Sebagai sinyal bagi pergerakan kegiatan konsumen dan produsen Konsumen bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan Dan produsen bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan Pasar berfungsi sebagai pemberi sinyal bagi gerakan antara keduanya Melalui mekanisme harga Pemerintah hanyalah institusi atau lembaga yang diberi kewenangan Dalam bidang ekonomi untuk mengurusi barang-barang yang berhubungan dengan kepentingan publik Dalam perjalanan sejarah perekonomian Terjadi kegagalan pasar atau biasa yang disebut market filer Yang terjadi adalah distorsi dalam menuju keisimbangan yang terdampak pada ketidakmampuan pasar Dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Di samping itu juga memuncul masalah kepemilikan atau biasa yang disebut property rights Kegagalan pasar menyebabkan perlunya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi Pablen memandang bahwa institusi atau kelembagaan wujudnya bukan dalam bentuk fisik Tetapi lebih berkaitan dengan nilai norma, kebiasaan, dan budaya yang sudah melekat dan mendarah daging dalam masyarakat Selanjutnya kami akan membahas siapa itu Pablen Berikut adalah biografi Pablen Pablen memiliki nama asli yaitu Thorsten Bunde Pablen Yang lahir pada tanggal 30 Juli tahun 1857 Dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1929 Beliau adalah seorang ahli ekonomi dan sosiolog Berkebangsaan Amerika Dan pemimpin pergerakan ekonomi institusional Selain itu juga dia juga populer atas kritik cerdasnya mengenai kapitalisme seperti yang dibuktikannya dalam bukunya yang berjudul The Theory of the Leisure Class Pablen terkenal dalam sejarah pemikiran ekonomi dengan mengkombinasikan perspektif teori evolusi Darwin dengan teori terbarunya pendekatan institusionalis dalam menganalisis ekonomi Dia menggabungkan sosiologi dengan ilmu ekonomi dalam karyanya The Theory of the Leisure Class Dimana dia berargumentasi bahwa terdapat pemisahan antara mereka yang mendapatkan keinginannya dengan jalan eksploitasi dan mereka melakukannya dengan jalan institus industri Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pembagian ekonomi kelembagaan Ekonomi kelembagaan ada dua Yang pertama ekonomi kelembagaan lama Dan yang kedua ekonomi kelembagaan baru Yang pertama kami akan membahas mengenai ekonomi kelembagaan lama Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Old Institutional Economic Jadi pada dasarnya pandangan klasik dan neoklasik berbicara tentang rasionalitas individu sebagai pelaku ekonomi Yang oleh pablet dikritik dengan menyatakan bahwa asumsi dasar ekonomi klasik atau neoklasik yang dianggapnya lemah Beberapa asumsi yang dianggap lemah antara lain Yang pertama motif ekonomi melantar belakang isi yang kegiatan Setiap aktivitas manusia digasarkan atas perhitungan rasional utang-untungnya Yang kedua mendahulukan kepentingan diri sendiri atau self-interest Yang ketiga persaingan akan meningkatkan efisiensi Yang keempat private property rights merupakan sebuah keharusan Asumsi yang dianggap lemah yang kelima Teori ekonomi klasik mengabaikan faktor-faktor sejarah, sosial, dan kelembagaan dalam membangun struktur ekonomi Lalu, apa sih itu property rights atau hak kepemilikan? Property rights atau hak kepemilikan merupakan suatu keharusan Dan pada akhirnya, teori ekonomi mengabaikan faktor-faktor sejarah, sosial, dan kelembagaan dalam membangun struktur ekonomi Kemudian, untuk pandangan peblen terhadap hal yang berkaitan dengan ekonomi kelembagaan sendiri adalah Yang pertama, manusia bukan hanya makhluk rasional Tapi juga makhluk emosional yang memiliki selera, nilai, dan kecenderungan atau insting yang terikat dengan budaya perasaan Yang kedua, selera, perasaan, nilai, dan kecenderungan juga mempengaruhi transaksi ekonomi yang dilakukan oleh manusia Selanjutnya, pilihan-pilihan ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan teknologi Yang keempat, dunia ekonomi tidak dapat lepas atau bahkan dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, dan kelembagaan yang selalu berubah-ubah Yang kelima, perkembangan ekonomi selalu dikondisikan baik secara langsung atau tidak langsung oleh keadaan sosial dan kelembagaan yang melingkupinya Sejarah dan kelembagaan sosial menentukan struktur ekonomi namun ditempatkan pada posisi bersebrangan dengan neklasikal ekonomik teori Setelah membahas mengenai ekonomi kelembagaan lama Selanjutnya, kami akan membahas mengenai ekonomi kelembagaan baru, yaitu biasa yang disebut dalam bahasa Inggris New Institutional Economic Beberapa kelemahan ekonomi klasik atau neklasik menurut pandangan ekonomi kelembagaan baru Yang pertama, pasar dapat berjalan dengan sempurna tanpa biaya karena informasi tersebar secara merata sehingga konsumen tahu persis komoditas yang akan dibelinya Yang kedua, persaingan berjalan sempurna sehingga produsen barang dapat menekan harga sehingga barang menjadi murah Yang ketiga, transaksi dilakukan tanpa biaya Yang keempat, penegakan properti rai tidak memerlukan biaya Kemudian, pandangan ekonomi kelembagaan baru terhadap ekonomi kelembagaan sendiri ialah Yang pertama, untuk dapat berjalan, pasar membutuhkan biaya karena informasi bersifat asimetris Yang kedua, persaingan tidak berjalan sempurna karena tergantung pada ketersediaan informasi dan penguasaan sumber kekuatan atau biasa disebut power resources Yang ketiga, transaksi tidak bersifat consulates Yang keempat, penegakan properti rai tidak bersifat consulates Yang kelima, mekanisme pasar tak mampu menyelesaikan kasus eksternalitas, komod small resources, dan public good Selanjutnya akan kami paparkan mengenai pinjauan kasus dari aspek ekonomi kelembagaan baru Perubahan kelembagaan yang terjadi di pasar online Pada dekade tahun 2000-an, sampai dengan saat ini, penggunaan media IT semakin luas di kalangan masyarakat Media sosial yang berkembang demikian cepat membawa berbagai perubahan bagi masyarakat, khususnya dalam transaksi ekonomi Secara tradisional, konsep pasar yang menyatukan setiap pembeli dan penjual bertemu di satu tempat untuk melaksanakan transaksi telah berubah Berbagai informasi pun, produk yang diperjual belikan hari ini telah menggunakan media internet yang dapat diakses oleh semua calon pembeli Oleh karena itu, perubahan kelembagaan pasar ini menciptakan efisiensi bagi kedua belah pihak Bagi pembeli tidak harus mengeluarkan ongkos transportasi untuk mendapatkan barang yang diinginkan Demikian pula bagi pihak penjual Transaksi jual beli juga tidak menggunakan uang dalam arti fisik, tetapi telah menggunakan jasa perbankan dengan menggunakan media rekening Sehingga efisiensi waktu, biaya, dan kenyamanan semakin baik Barang juga langsung diterima dengan menggunakan jasa pengiriman Dengan kata lain, perubahan lembaga pasar tradisional ke pasar internet mendorong peningkatan efisiensi ekonomi dan mendorong kegiatan ekonomi Demikianlah pemaparan mengenai pengertian konsep teori ekonomi kelembagaan Menurut Feblen dari kelompok 8 Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!